Yang kita tanda tangan hari ini adalah kesepakatan kerjasama kita untuk mengembangkan hilirisasi dari produk batubara yang merupakan bagian dari visi PTBA menuju Beyond Call. Dan dari proyek ini nanti batubara itu kita olah menjadi gas. Kemudian dari gas, sin gas, nanti macam-macam produk downstream yang kita bisa kembangkan baik berupa DMA, berupa metanol, berupa pupuk maupun produk-produk kimia lainnya, polipropylene dan lain sebagainya. Baik, untuk beberapa produk downstream tadi yang Anda sebutkan dimulai dari bentuk gas, nanti akan seberapa besar akan mengisi kebutuhan industri dalam negeri Pak? Dan apa saja target yang ingin dicampai dengan joint venture kali ini? Jadi untuk joint venture kali ini, kita khusus untuk mengembangkan tambang kita di Pranap, Provinsi Riau, untuk mengembangkan produk gas dan dilanjutkan menjadi DMA. DMA sendiri adalah bahan baku, bahan bakar gas yang bisa dijadikan sebagai pengganti LPG. Sebagai mana kita ketahui, saat ini kita masih 70% import LPG. Tadi dikatakan sama Ibu Dirut Pertamina, kita import hampir sekitar 5,5 juta ton LPG. Nah, kalau kita bisa memproduksi DMA, nah tentunya ini banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Pertama, kita bisa menghemat devisa, kita bisa memaksimalkan batu barak kalori rendah yang selama ini tidak bisa kita manfaatkan. Dan yang terlebih lagi adalah kita bisa membuat harga bahan bakar untuk masyarakat ini lebih rendah dari LPG yang ada sekarang ini. Baik Pak Arfian, tadi Anda menyebutkan, Anda mengutip yang disampaikan oleh Dirut Pertamina bahwa kita masih melakukan importasi 70% atau sekitar 5,7 juta ton LPG dari produk DMA ini. Nanti dengan adanya tambang di Pranap, Riau ini, berapa besar ini bisa mengisi kebutuhan importasi LPG Indonesia misalnya? Kita lakukan akan secara bertahap dan tentunya kita ingin secara keseluruhan produk DMA ini bisa 100% mengganti kebutuhan LPG yang selama ini import. Nah, kita mulai untuk tahap awal ini dengan kapasitas 1,4 juta ton DMA per tahun. Jadi kira-kira itu 30% ya, 30% atau 25% dari import LPG Pertamina. Nanti ke depan kita akan tingkatkan kapasitas produksinya sesuai dengan peningkatan demand dari LPG yang terus menerus meningkat di masyarakat kita. Baik, Pak Arfian, saya juga ingin bertanya, beberapa besar investasi yang dibutuhkan apabila memang nanti ini kan akan menjadi salah satu pionir. Kemudian ada lagi mungkin dengan target-target hilirisasi lain akan dibangun. Berapa besar sesungguhnya nilai investasi apabila hal serupa ingin dilakukan oleh pelaku industri yang sama untuk melakukan yang dilakukan PTBA? Dan mengapa yang dipilih adalah di Pranap, Riau? Apa alasannya, Pak Arfian? Ya, jadi mengenai besaran investasi itu masih dalam tahap kajian kita. Kita sekarang lagi menyusun visibility study terhadap proyek ini bersama dengan Pertamina dan Air Product. Dan setelah visibility study ini selesai, baru kita mengetahui secara persis berapa total investasi yang diperlukan. Dan untuk diketahui bahwa dalam joint venture company ini nanti akan ada tiga pihak, PT Bukit Asam, kemudian Pertamina, dan kemudian Air Product sebagai partner kita dalam mengembangkan industri upstream di Pranap ini. Kenapa kita pilih Pranap? Karena disitulah cadangan batu bara kita kalori rendah yang jumlah cukup besar, yang kalau kita produksi, kita gali, kita jual, itu sangat tidak layak sama sekali karena harganya juga sangat rendah. Sehingga itu hanya akan bernilai kalau kita merubah bentuknya menjadi gas dan produk-produk turunan lebih lanjut yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!